Terima kasih telah menonton Tersangka Dede 50 tahun dan A alias R33 tahun yang merupakan pemilik dan karyawannya diamankan di rumah kontrakan yang dijadikan tempat produksi oplosan gas di Jalan Pelabuhan 2 Kelurahan Situmekar, Kecamatan Limbur, Situk, Sukabumi Keduanya kedapatan melakukan aksi curang untuk merauh keuntungan besar dengan cara menyuntikan gas subsidi 3 kg ke tabung gas 12 kg dan tabung gas 50 kg Dari satu tabung gas 12 kg yang di oplos, pelaku mendapat untung 50 ribu rupiah sedangkan dari tabung gas 50 kg meraih untung hingga 300 ribu rupiah per tabung Bahkan dalam satu minggu pelaku bisa menjual hingga 400 tabung gas ukuran 12 dan 50 kg dengan sasaran pembelinya warung makan dan restoran di wilayah Sukabumi Kedua pelaku menjual gas oplosan tersebut di wilayah kota dan kabupaten Sukabumi dengan harga non-subsidi, yakni seharga 135 ribu rupiah untuk tabung gas LPG 12 kg dan 620 ribu rupiah untuk tabung gas LPG 50 kg Dari hasil penyuntikan ini, kedua pelaku dapat merauh keuntungan ratusan juta rupiah dari praktiknya yang sudah dilakukan selama 2 tahun Cara modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini yaitu memindahkan dari tabung 3 kg, subsidi ke tabung 12 kg ataupun yang 50 kg Di mana mereka beli dari wilayah Sukabumi ini tabung yang 3 kg dengan harga 19 ribu Setelah itu dia suntikan, dia pindahkan ke tabung yang 12 kg, dia jual seharga 129 ribu sampai 150 ribu Kalau yang harga 50 kg dia jual 652 ribu Di mana konsumennya rata-rata ada di pelabuhan Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 239 buah tabung gas 3 kg 91 tabung gas 12 kg, 10 tabung gas 50 kg serta sejumlah peralatan suntik berupa regulator dan segel Akibat perbuatannya ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 53 Huruf B, C, dan D yang diancam paling lama 4 tahun dan denda 30 miliar rupiah Budi Setiawan, Bandung TV